Presiden Jokowi Dodo disebut bakal membujuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, supaya mau menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan Jokowi jika ingin BDI Perjuangan bergabung dengan Koalisi Besar di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui, dinamika politik nasional kian kencang setelah BDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Kini publik menunggu siapa gerangan, cawapres yang akan mendampingi Ganjar. Karena begitu banyak tokoh yang dianggap layak menjadi cawapres Ganjar, baik yang berasal dari parpol maupun profesional. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, menyebut menggabungkan Ganjar dengan Prabowo itu berarti salah satu harus mau jadi cawapres. Jayadi Hanan menambahkan bahwa kemungkinan Jokowi akan membujuk Prabowo jadi cawapres Ganjar karena BDIP sudah pasti tidak mau jadi posisi cawapres. Jayadi menilai penggabungan Koalisi Besar dengan BDIP bakal cukup alot karena kepentingan partai politik lain mesti dikesampingkan. Empat parpol selain Gerindra yang tengah melakukan penjajakan sangat mungkin tak mendapatkan peluang untuk mengusung kadirnya sebagai cawapres. Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto buka suara terkait kemungkinan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo yang baru saja diusung BDIP menjadi capres 2024. Awalnya, Prabowo menjawab bahwa partai yang dipimpinnya telah mengusung dirinya sebagai capres 2024. Kemudian, dirinya menambahkan bahwa partai Gerindra cukup kuat dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi kediaman Jokowi di Solo bersama dengan putranya. Didit Prabowo Prabowo beserta sang anak tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan di Youtube, Prabowo dan Didit disambut oleh istri dan anak Jokowi. Namun, pertemuan mereka dikelar secara tertutup. Seusai pertemuan, Prabowo pun mengungkapkan beberapa hal yang dibicarakan dengan Jokowi seperti urusan pertahanan dan juga politik. Sekretaris Jenderal BDIP Sekretaris Jenderal BDIP, Hasto Kristianto merespon pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden potensial untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Prabowo, kata Hasto merupakan satu dari beberapa opsi yang tersedia sebagai pendamping sebelum bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar ditentukan. Dia menegaskan pernyataan Jokowi ihwal nama-nama potensial yang memungkinkan untuk mendampingi Ganjar pada Bill Press 2024 telah disampaikan kepada Megawati. Sebelumnya, Jokowi menyebutkan Prabowo merupakan bakal calon wakil presiden yang potensial mendampingi Ganjar. Selain Prabowo, Jokowi juga menyebut nama-nama lain yang dinilai cocok mendampingi Ganjar, seperti Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Terima kasih telah menonton!